Bersama saya Tabri di Kabupaten Baritokwala Kali ini saya berada di komplek pemakaman Seh Abdus Samad Bakumpay yang ada di kota Marabahan Kabupaten Baritokwala Namun pada edisi kali ini kita akan berziarah ke makam penglima wangkang yang ada Di sekitar atau kawasan komplek pemakaman Dato' Abdus Samad Jika di arah sebelah kiri sini menuju ke makam Seh Abdus Samad Bakumpay Kemudian untuk menuju makam penglima wangkang ada di sebelah kanan Masih ada berjarak sekitar 100 meter Penglima wangkang sendiri merupakan salah satu pejuang lokal asli Dayak Bakumpay Beliau anak dari panglima kendet yang mana juga seorang pejuang yang antipati atau melawan penjajahan Belanda pada tahun 1850an Ya makam penglima wangkang sendiri merupakan salah satu cagar budaya yang dirindungi oleh undang-undang Republik Indonesia Melalui Balai Pleistarian Cagar Budaya Kalimantan Timur disini ya Mungkin ini satu kesatuan daripada Direktur Jenderal Kebudayaan yang ada di Kalimantan Ya Lokasinya Menyusuri Jalan ini Di sini juga terdapat pelang nama dari Makam penglima wangkang Jalan penglima wangkang RT 9 Kecamatan Marabahan Lihat beginilah bagian dalam daripada makam penglima wangkang Yang merupakan salah satu situs budaya yang ada di kota Marabahan Di dinding sini juga terdapat Urayan sejarah penglima wangkang Singkat mengenai Kiprahnya semasa hidup Yang mana turut berjuang Membebaskan tanah bakumpay dari jajahan Belanda Ya setelah disini diketahui Penglima wangkang dilahirkan di Bakumpay atau Marabahan pada tahun 1812 Masahi Ayahnya bernama Kendet atau Demang Kendet Asli orang Bakumpay Pertengahan abad ke-19 atau pada tahun 1850 Penglima wangkang mulai memimpin pasukan yang berjumlah Kurang lebih 30 orang Untuk menyerang benteng Belanda di Banjarmasin Serangan pertama yang tidak membuahkan hasil Seperti diharapkan karena jumlah pasukan yang relatif terbatas Ditambah pula dengan perlengkapan dan persenjataan yang serba seadanya Posisi makam penglima wangkang ini sendiri Berada di tengah sini Kemudian jika di sebelah sana itu jalan raya Kota Kelurahan Marabahan Kota Kemudian pada bagian sini bagian kampung bentok Yang tembus ke sisi sungai Barito Disini juga terdapat sejumlah makam-makam tua Karena memang kawasan ini komplek pemakaman Kawasan ini sendiri tidak jauh dari Makam Sheikh Abdul Samad Pak Kumpay Atau masih terhitung keturunan daripada Sheikh Muhammad Asad Al Banjari Yang ada kubah ini Makam beliau ini Ya di masa perjuangannya Penglima wangkang sendiri Salah satu menjadi Buronan utama Penjajah Belanda Orang yang dapat Menaklukkannya akan diganjar dengan Pergelimang Hadiah Golden Seperti itu yang tertulis di Sejarah singkat yang ada disini tadi Jadi saat itu memang Di ujung ayatnya Penglima wangkang berhasil ditaklukkan Dengan menggunakan peluru emas Namun Jasad beliau tidak ditemukan oleh Belanda Karena disembunyikan oleh Rekan beliau saat itu Yang turut Berjuang Memerangi penjajahan Ya masih pada bagian Sejarah beliau tadi Penglima wangkang sendiri Memiliki amanat Yang di ucapkannya Dalam bahasa Bakumpai Kalau Ya aku mati Mayatku Elah Impa duwe Karena setiap Ya aku betulak Menyerang Belanda Ya aku jadi Buuduk Ya aku rila mati Melawan Belanda Yang mana artinya Dalam bahasa Indonesia Kalau saya mati Mayat saya Jangan dimandikan Karena setiap saya Berangkat Menyerang Belanda Saya selalu Dalam keadaan Wudu Dan saya Rela mati Melawan Belanda Seperti itu Amanat Penglima wangkang Sebelumnya Dalam Setiap kali Tulak Atau Berpergian Untuk Berperang Ya Nama Penglima wangkang Juga diabadikan Menjadi sebuah Nama jalan Yang ada Di Kecamatan Marabahan Kecamatan Marabahan